Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada 2020 sebesar Rp2.221,5 triliun atau naik Rp56,4 triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp2.165,1 triliun. Presiden Jokowi mengatakan, untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan menempuh sejumlah opsi, mulai dari memobilisasi pendapatan negara, baik optimalisasi penerimaan perpajakan, maupun reformasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Sementara itu, dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan investasi, pemerintah juga akan memberikan insentif perpajakan melalui beberapa instrumen, mulai dari perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, incentive investment allowance, hingga insentif super deduction untuk pengembangan kegiatan vokasi dan lead bank, serta industri padat karya. Lalu di sektor ekonomi digital, Presiden juga berjanji akan menempuh kebijakan penyetaraan level playing field bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerce, serta untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital. Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020, fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama, yaitu pertama, penguatan kualitas SDM untuk memujudkan SDM yang sehat, yang cerdas, yang terampil, dan sejahtera. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transportasi, transformasi ekonomi. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Dan kelima, antisipasi ketidakpastian global.